KONVERSI SKALA TERMOMETER 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 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Ketika mengukur temperatur dengan menggunakan termometer, terdapat beberapa skala yang digunakan, di antaranya adalah skala Celsius, skala Reamur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Keempat skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu, air ketika membeku. Batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu, air ketika mendidih. Skala bawah Celsius adalah 0, dan skala atasnya adalah 100. Maka selisih skala Celsius adalah 100. Skala bawah Reamur adalah 0, dan skala atasnya adalah 80. Maka selisih skala Reamur adalah 80. Skala bawah Fahrenheit adalah 32, dan skala atasnya adalah 212. Maka selisih skala Fahrenheit adalah 180. Sedangkan, skala bawah Kelvin adalah 273, sedangkan skala atasnya adalah 373. Maka selisih skala Kelvin adalah 100. Perbandingan keempat jenis skala termometer tersebut adalah Perbandingan antara C, R, F-32, dan K-273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100 Atau Perbandingan antara C, R, F-32, dan K-273 adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5 Contoh soal Suatu ruangan diukur suhunya menggunakan termometer Celsius diperoleh angka 40 derajat Celsius Berapakah suhu ruangan tersebut jika diukur menggunakan A. Termometer Reamur B. Termometer Fahrenheit C. Termometer Kelvin Penyelesaian A. Mengubah skala Celsius ke Reamur Perbandingan skala termometer Reamur dan Celsius adalah sebagai berikut B. Mengubah skala Celsius ke Fahrenheit Perbandingan skala termometer Fahrenheit dan Celsius adalah sebagai berikut C. Mengubah skala Celsius ke Kelvin C. Mengubah skala Celsius ke Kelvin Perbandingan skala termometer Kelvin dan Celsius adalah sebagai berikut Terima kasih 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 Terima kasih